PEMBICARA 1 Pegawai Negeri Sipil PNS atau Aparatur Sipil Negara ASN telah dipastikan akan mendapatkan bonus tahunan berupa tunjangan Hari Raya THR dan gaji ke-13 pada tahun ini. Kepastian tersebut telah dituangkan dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2023 yang diterima CNBC Indonesia. Dalam KMPPKF 2023, pemerintah menegaskan akan secara konsisten melakukan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk mendorong produktivitas. Oleh karena itu, kebijakan belanja pegawai tahun 2023 akan diarahkan salah satunya yakni menjaga daya beli para abdi negara. Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara antara lain melalui pemberian THR dan gaji pensiun ke-13, seperti dikutip KMPPKF 2023. Dalam ABBN 2023, DPR dan pemerintah telah bersepakat bahwa belanja pegawai ditetapkan mencapai Rp257,2 triliun untuk tahun 2023 atau naik 3,3 persen dibandingkan dengan anggaran tahun lalu yang sebesar Rp249,1 triliun. Jadwal pencairan THR di tahun 2023 akan cair lebih dulu. Pencairan merujuk pada kalender penanggalan Masehi tahun 2023, Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah jatuh pada Sabtu, tanggal 22 April tahun 2023. Sesuai aturan pemerintah, pencairan THR PNS dan pensiunan PNS dilakukan paling cepat H10 Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, pencairan gaji ke-13 biasanya dilakukan menjelang masuknya tahun ajaran masuk 2023, yakni pada bulan Juli. Itulah berita hari ini yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih.